Halo netizen, semoga Anda punya kabar baik saat ini dan masih menjalankan ibadah puasa setiap harinya. Dan kali ini kita akan memberikan tutorial untuk Anda. Kalau Anda terbiasa dengan makanan-makanan atau juga suguhan-suguhan di bulan puasa, misalnya takjil dan juga berbagai macam aneka masakan dan juga makanan. Tapi hari ini saya punya info bagaimana cara memasak daun talas atau juga keladi. Nah, ini adalah batangnya yang sudah diambil tadi. Kita akan mencoba memberikan tutorial untuk Anda cara memasak daun talas atau juga keladi sore hari ini untuk Anda. Dan sebelum kita memulai tutorial sore hari ini, untuk Anda jangan lupa yang baru saja menemukan channel kami untuk subscribe. Kemudian jangan lupa untuk memberikan like dan juga menyalakan tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi untuk video-video berikutnya. Nah, kita akan memulai untuk mengolah atau juga tutorial cara memasak daun talas atau juga daun keladi di sore hari ini. Dan ini adalah daun atau juga batang talas tadi yang sudah dipersihkan dan sudah dicuci. Dan sekarang kita akan mengirisnya. Untuk irisan ini sesuai dengan selera ya, bisa kecil-kecil atau juga ukuran sedang. Dan ini adalah irisan yang sudah dipersihkan tadi dan sudah kita siapkan ya untuk olahan cara memasak daun talas atau juga keladi. Sekarang bahan-bahan yang kita perlukan untuk memasak olahan batang atau juga daun talas ini adalah yang kita perlukan adalah Ada cabai, 3 siung atau 4 siung atau juga sesuai selera, kemudian 4 siung bawang putih, kemudian 3 siung bawang merah, kemudian laos, juga ada jahe secukupnya biar tidak terlalu pedas sedikit saja, kemudian ada kunyit secukupnya dan juga ada serai secukupnya. Ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk mengolah daun talas atau juga batang talas ini nanti. Dan sekarang kita akan mengolah bahan-bahan untuk digunakan. Ini bahan-bahan yang digunakan tadi yang sudah dipersiapkan. Kita akan geprek ya. Semuanya dikeprek. Laos, kemudian kunyit. Juga serai. Cabainya. Bawang putih. Dan terakhir, bawang merah. Nah, semuanya digeprek. Jangan terlalu hancur ya. Dan sekarang kita akan coba memulai untuk langkah selanjutnya. Kita masukkan dulu ke dalam piring. Nah, ini adalah bumbu-bumbunya yang sudah disiapkan tadi. Kemudian ini adalah daun talas atau juga batang talas. Dan ini untuk tambahannya nanti ada ikan goreng ya. Sekarang kita panaskan dulu. Minyak goreng ke dalam kuali. Seperlunya saja yang terlalu banyak. Kita tunggu sampai panas. Sekarang minyaknya sudah panas. Sekarang kita akan masukkan bumbunya. Kita aduk. Kita aduk-aduk. Dan setelah itu, baru kita masukkan daun talas atau juga batang talas tadi ya. Kita aduk sampai merata. Dan sekarang setelah diaduk sampai merata, kita masukkan air secukupnya. Dan kita aduk kembali. Dan sekarang kita masukkan garam ke dalam kuali secukupnya. Kemudian perasa atau juga penyedap rasa sesuai selera. Dan sekarang kita tutup dulu. Kita tunggu beberapa saat sampai airnya ini mendidih. Dan sekarang kita masukkan. Dan sekarang kita masukkan kualinya. Nah, ternyata sudah mendidih. Nampaknya sangat lezat sekali. Sekarang kita masukkan. Ini sebagai tambahan yaitu ada ikan goreng. Nah, setelah ikan tadi dimasukkan. Dan kita aduk-aduk ya. Sekarang apinya kita matikan karena daun talas atau juga batang talas ini sudah siap atau juga sudah matang. Sekarang kita masukkan ke dalam mangkuk. Sekarang kita masukkan ke dalam mangkuk. Nah, inilah daun talas atau juga batang talas atau keladi yang sudah dimasak tadi. Dan sekarang sudah matang. Ini sudah siap untuk kita sajikan. Nah, ini dia daun talas atau juga keladi yang sudah siap untuk kita sajikan di sore hari ini. Dan ini pas sekali untuk bulan puasa atau juga bulan ramadhan. Karena masakan seperti ini adalah masakan yang tidak biasa. Terima kasih sudah menonton tutorial cara memasak daun talas atau juga keladi. Jangan lupa untuk mengikuti terus dan juga jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa.